Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Kepala Biro Humas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Syahmanab. Membantah dirinya telah mengkampanyekan istrinya ke staffnya beberapa waktu yang lalu. Menurut Herman, dirinya hanya bersilaturahmi dan mengenalkan istrinya yang notabene memang merupakan caleg dari Partai Nasdem. Ditemui di gedung sate Bandung, Herman Syahmanab membantah. Dirinya telah mengkampanyekan istrinya ke staff Humas Pemprov Jabar beberapa waktu lalu. Herman yang baru bertugas di Pemprov Jabar selama setidaknya sebulan menyatakan, dirinya hanya mengenalkan istrinya dan tidak ada satupun kata meminta bawahannya untuk memilih istrinya dalam pilih kerabu kemarin. Saya rasa tidak perlu dikersoalkan masalah netralitas. Saya sangat menjaga itu. Saya jamin bahwa ASN di gedung sate ini terutama dulu, Piro Humas itu sangat netral. Dan saya tidak pernah memberitahkan mereka untuk itu. Ikut, memilih seseorang ataupun ya, apalagi lupa instruksi kalau kemarin. Jadi itu sebenarnya seraturahmi biasa. Saya biasa mengenalkan istri saya sebagai istri Kuala Biro, karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang sudah menyangkut kegiatan ibu-ibu. Dia mencari memang iya, tapi tidak ada satupun kata saya, kata tolong pun tidak ada sama sekali. Saya minta tolong kepada staf saya untuk memilih istri saya. Itu kata-kata tolong, apalagi kata-kata yang mengatakan perintah, instruksi kepada bawah. Herman pun menjamin, semua ASN di Pemprov Jabar netral.